Intro Intro Sobar Barbar Barikantar Barista Indonesia Welcome back to our channel Bartian Dar Barista ID Oke kali ini Gue Ismail dan Kali ini complete ya host nya ya temen gue siapa? gue Ma Indra, biasa dan ada temen gue? gue Bayu ini kita jadi trio macet sebelum mulai kita buka dulu kali ya aman ga nih? karena kita udah di imunisasi kemarin alhamdulillah dapet kacang hijau sama susu susu kacang hijau nah kita mau nge-review kita mau tau histori tentang salah satu bartender yang berada di grup BNB juga dan beliau juga udah cukup lama terjun di dunia bartender ya kita mau ngulik abis nih tentang beliau historinya gimana dan bagaimana beliau bisa menjadi head di bartender di salah satu outlet di Hero Group ya? langsung aja kita kenalin langsung aja kita kenalin bang Ambon sehat bang alhamdulillah nama asli siapa sih? namanya siapa sih bang? biasa dipanggilnya Ambon tapi untuk nama aslinya panjeri nalamsya kenapa lo dipanggil Ambon? karena orang Ambon tapi lo katanya gak Ambon tapi lo katanya gak Ambon loh iya memang sih banyak orang ngomongnya gitu sih nah bang Ambon sendiri sekarang kan bekerja ya di salah satu restoran ya di Grand Indonesia itu di apa bang? itu di Hero Group di nama restorannya itu Susi Hero Susi Hero Susi Hero itu grupnya sebenernya banyak kita juga pernah mengulas abis tentang Dinsamgoi itu salah satu cabang dari Susi Hero namanya itu mungkin outletnya beda-beda tapi satu satu grup masih tetap iya dan dia selalu berkembang ya iya untuk saat ini udah berapa outlet? kalau untuk Susi Hero sendiri itu dia sekarang udah 14 outlet 14 tapi kalau untuk cabangnya dia ada 8 cabang 8 cabang kalau untuk Hero nya sendiri dia udah 14 di setiap mal di Indonesia ini hampir ada di setiap mal di Indonesia ada Susi Hero Indonesia ya apa Jabodetabek? Jabodetabek Jabodetabek berarti abang megang di Plaza Indonesia? kiranya sekarang di Grand Indonesia oh Grand Indonesia kapan-kapan juga mungkin bisa abangnya dia review dengan senang hati lah kita pasti nge-review tapi kali ini kita tentang historinya ya terutama histori karir ya karena kan masuk grup BNB nih ya kan bartender barista Indonesia siap nah bang Amun sendiri itu terjun di dunia bar itu udah berapa lama bang? kurang lebih saya itu sekitar 6 tahun masih bilang baru sih sejauh lah sejauh lah sejauh lah sejauh lah sejauh lah sejauh lah sejauh 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 dari awal itu kan mau jadi bisnis sendiri? atau oh enggak dari awal itu bener-bener gak ada basic bartender itu gak jadi awalnya ya coba-coba lama kita belajar gak banyak sekarang di dewe dulu itu waktu awal itu tahun 2016 itu saya dewe ya saya coba melamar di salah satu hotel di kota itu di pusat hotel iya iya cuman belum pake selan iya 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 dulu disitu awal mulanya saya jadi seorang bartender sebenernya gak paham sama sekali bang tentang duia bar alkohol minuman apa segala macem itu bener-bener belum paham masih nol lain buta lah pokoknya ya iyalah 0% nah disitu yaudah masuk dewe diterima sebagai daily walker disitu diajarkan bagaimana caranya menjadi seorang bartender yaudah belajar-belajar training lu cari tau terus berkembang disitu ya dan disitu apa lu sempet menyerah gitu ya karena kan yang kita tahu dunia bar itu keras ya keras daerah kota itu bener-bener keras itu cewek eh apa nih cewek aja lu oh salah ya itu keras ya dunia bartender tuh iya apakah sempet menyerap pas di momen-momen itu awal-awal jadi dewe bang iya kalo untuk suka dukanya sendiri itu sih memang banyak bang ya banyak banyak dari lamanya maaf maaf dari namanya dikata-katain sampe dilemparin kerat ya kan wah dilempar kerat bang gila jadi cuma gara-gara disuruh nangkep shaker sama senior bar nya kita gak tangkep ya kan dilempar kerat itu dilempar kerat mungkin kalo sekarang dituntut ya kayak gitu sekarang tapi kan zaman dulu kan emang terkenal keras lah ya gini loh yang ambil positifnya itu kan buat kita-kita juga pembelajaran biar-biar tahu didikannya lah beda kita jadi keras buat kita pun menjadi keras karena setelah saya kita juga akan mendidik senior kita untuk belajar menjadi keras juga iya biar bisa lebih tegas apa yang diogrolin sih? mana gue tahu? gue sempet sakit hati atau kalo untuk sakit hati ya banyak sih ya tapi ya namanya kita pengen jadi bener-bener jadi seorang bartender ya kita keep aja kita tahan disini aja yang penting kita bisa gitu ilmunya kita dapat dan untuk orang yang pernah melakukan kekerasan seperti itu apa tetep masih berteman dengan lo? justru malah makin klep disitu memang kalo untuk di awal saya di dewe itu cara mendidiknya memang seperti itu awalnya jadi biar bener-bener bisa gitu biar-biar strong kuat gojok lah ya bener-bener ya tapi kalo lah kaget gue bilang emak gue loh hee? itu sama ada rasa mental juga ya iya kalo lemah mah ngejanjari bartender bang iya kalau lemah minum barcader aja iya cader lo kemana-mana kayak muter kayak terserah lah kayak kan nah itu berapa lama bang di 2001? saya di 2001 lumayan lama bang kurang lebih sekitar 2 tahunan 2 tahunan iya 2 tahunan dan 2 tahun itu tetep masih berkembang berkembang gak dewe terus lah berkembang disitu berkembang dan akhirnya dioper nah maksudnya daily worker itu lo berapa lama menjalani kurang lebih 6 bulan 6 bulan iya belajar masih cepat sih terus jadi staff dan apakah langsung staff itu lo langsung jadi bartender atau masih bar back? masih bar back masih as bar lah oh iya asisten bartender jadi kalo untuk naik ke level bartender itu dia bener-bener udah harus paham lah tentang skill skillnya bagaimana rule-nya seperti apa sistemnya seperti apa ya mungkin gak di gak cuman di hotel doang kali ya dimana-mana juga kalo pengen awalnya masuk jadi seorang bartender itu paling dari awalnya bang belajar itu apa namanya ngajak orang gitu buat usaha franchise oh iya sampe sekarang berjalan sampe sekarang alhamdulillah berjalan tapi karena covid ya lagi-lagi covid covid oh iya wah iya gak ablam semua orang sih lu kan bilang itu franchise kurang lebih ada sembilan sembilan tapi modelnya headboard ya bang oke standboard gitu aja model kita kan mainnya coffee cup oh ini guys coffee gitu jualan lain berjalan jual stand stand berjalan lama itu bang sampai sekarang masih ada satu di Tanjung Priok tinggal satu dari sembilan itu iya yang sisanya itu kan franchise jadi kalo saya punya tuh satu oh tadi iya oleh segitu iya dari yang lapannya itu orang membuka akhirnya saya bantu untuk menunya segala macemnya konsultannya iya konsultannya iya tapi sekaligus bartender dia owner juga bro iya iya cepat-cepatan bisa lah ya iya bisa lah kita endorse-endor ya ilmunya bisa ada instagramnya BosmanCoffee tuh bang dicek aja nanti boleh di liat di bawah ya iya boleh tuh iya instagramnya follow BosmanCoffee iya ini didatangin lah ownernya di ini ya kan didatangin itu lokasinya di Jalan Gadang Jalan Gadang Tanjung Priok iya Tanjung Priok Jakarta Utara Jakarta Utara nah yang suka kopi seneng kopi jangan lupa hajir di sana iya untuk dendur lah ini ownernya itu per cup berapa bang harganya itu per cupnya itu 12 ribu iya masih standar lah ya itu maksudnya termurah harga termurah termurah harga paling termurah yang mau diripin nanti bisa komen aja atau bisa DM di Instagram ya mungkin nanti harganya bisa jambikan dan nanti kita akan pasang desain dari iya kita posting ya jangan takut jangan takut barang itu gak jadi kita biasanya karena kita udah tiga kali bikin dan selalu itu pasti berhasil masih bagus banget bang bang adanya BNB ini bagus banget ya pengumpulan seluruh-seluruh partner Indonesia itu selaturahginya jadinya dapat wah iya pokoknya pengetahuan semua yang saling cari ya saling cari jadi jadi bermanfaat banget bagi adanya BNB Group Indonesia jadi kita pengetahuan kuat jaga jaga nama baik sama kualitasnya berdalam ini buat host nih buat host 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 buat host nih yuk 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 untuk teman-teman sobat barbar kalau kalian punya modal party di rumah boleh ya kan hubungi selalu kita kita ada menyediakan party from home yoi cocktail from home kalian suka minum cocktail apa ngomongin kita nanti kita buatkan nanti nanti kita makan kita makan di rumah kalian buat party di tempat kalian sampai kalian happy happy dan untuk kalian para investor yang duit tapi duit kalau kalian mau bu bisnis dunia kuliner dunia per bayar dunia per tender barista kalian bisa menghubungi Instagram Instagram di sini banyak para konsultan seperti bangamu juga konsultan kita juga bisa menjadi orang konsultan kita bisa bantu lah oke nanti kita akan buat kalian semuanya oh iya iya jangan lupa jangan lupa subscribe subscribe dan like 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 komen 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 sepulangan komen 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 sukses lalu banyak umur semua sampai ketemu lagi video selanjutnya bye bye dadah